Intro Tommy Sugiarto terabaikan di Taipei Open 2023, mengulang kejayaan atau menjadi anak tiri? Gelaran Taipei Open 2023 bulu tangkis tengah memanas, namun terdapat nuansa yang membuat Tommy Sugiarto merasa seperti seorang anak tiri, padahal, ia memiliki potensi besar untuk mengulangi kejayaannya 12 tahun yang lalu, saat ia berdiri di podium tertinggi. Turnamen bulu tangkis Taipei Open 2023 berlangsung mulai tanggal 20 hingga tanggal 25 Juni tahun 2023, diadakan di Tianmu Arena, University of Taipei, dengan live streaming tersedia di Youtube BWFTV. Namun, ada alasan yang khusus mengapa Tommy Sugiarto merasa terpinggirkan, nama Tommy tidak tercantum dalam rilis resmi dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, mengenai daftar pemain yang akan berlaga di Taipei Open. Hanya satu nama yang tertera, yaitu Ciko Aura Dwiwardoyo, sebagai wakil tunggal putra Indonesia yang akan tampil di Taipei Open 2023, padahal, Tommy Sugiarto juga seharusnya terdaftar sebagai peserta. PBSI akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kelalaian tersebut, yang menyebabkan nama Tommy Sugiarto terlewat, mereka mengumumkan bahwa Tommy Sugiarto tetap akan berpartisipasi di Taipei Open, meskipun ia saat ini menempati peringkat 95 di ranking BWF. Kami mohon maaf atas kekurangan dalam pengumuman sektor tunggal putra, di mana Tommy Sugiarto juga akan turun bertanding, ungkap PBSI melalui kolom komentar di Instagram, namun, poster yang telah dirilis tidak diubah atau direvisi. Bila dibandingkan dengan tunggal putra lainnya, Tommy Sugiarto sebenarnya memiliki potensi besar untuk meraih podium juara, mengingat ia pernah berhasil menjadi juara Taipei Open pada tahun 2011. Bahkan, setelah kemenangan Tommy Sugiarto, belum ada lagi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang mampu mencapai prestasi serupa di Taipei Open, sudah 12 tahun berlalu tanpa adanya penerus yang mampu mengukir kejayaan tersebut. Pada masa itu, Tommy Sugiarto bertarung bersama beberapa pemain tenar Indonesia seperti Simon Santoso, Dionisius Hayom Rumbaka, Sonny Dwi Kuncoro, dan Alam Syah Yunus. Tommy berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan Sonny Dwi Kuncoro, pada pertandingan Pamungkas, anak dari Icuk Sugiarto ini berhasil mengalahkan Tanong Saksain Sombonsuk dari Thailand dan keluar sebagai juara. Meskipun namanya sempat terlupakan dalam daftar peserta Taipei Open 2023, Tommy Sugiarto memiliki rekam jejak yang mengesankan. Ia berhasil meraih gelar juara Taipei Open pada tahun 2011, melanjutkan tradisi kejayaan sang ayah, Icuk Sugiarto, yang pernah menjadi juara Taipei Open pada tahun 1983 dan 1988. Tahun ini, Tommy memiliki peluang besar untuk meraih trofi kedua dari Taipei. Sebagai mana yang pernah dilakukan oleh sang ayah yang berhasil naik podium juara sebanyak dua kali. Pada babak pertama, Tommy Sugiarto akan bertemu dengan Chen Chiting, wakil dari Taipei. Jika berhasil melangkah ke babak kedua, ia berpotensi bertemu dengan pemain unggulan lainnya seperti Pranoy HS dari India. Tommy juga berpotensi berhadapan dengan pemain unggulan lainnya seperti Engkalong Angus, Chow Tien Chen, dan Kentan Nishimoto, apabila ia berhasil melangkah ke babak berikutnya. Terdapat juga kemungkinan Tommy akan bertemu dengan sesama pemain Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo. Meski tantangannya berat, Tommy, yang memiliki pengalaman lebih banyak, diharapkan dapat mengungguli lawannya. Selain Tommy, masih ada satu pemain Indonesia lagi yang memiliki potensi untuk menjadi juara Taipei Open 2023 dan melanjutkan jejak sang ayah. Pemain tersebut adalah Rehan Naupal Kusharyanto. Rehan Naupal Kusharyanto, yang berpasangan dengan Lisa Ayuku Sumawati, akan berlaga di sektor ganda campuran Taipei Open 2023 sebagai unggulan kedua. Ayah Rehan, yaitu Trikus Haryanto, pernah menjadi juara Taipei Open 2002 ketika berpasangan dengan Emma Ermawati di sektor ganda campuran. Terima kasih.